Rakyat adalah hidup berbeda suku bangsa agama tapi saling bersatu, saling bertanggung jawab Rakyat yang disampaikan Rasulullah itulah yang disampaikan oleh para wali Dijadikan alat pemersatu sehingga orang Indonesia disebut Rakyat Sesuai perintah Rasulullah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat Rakyat adalah bahasanya Rasulullah Jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa PKI Rakyat itu bukan bahasa siapapun Itu bahasanya Rasulullah Sehingga rakyat diberlakukan di Indonesia Diserap ke bahasa kita menjadi rakyat Rakyat adalah bahasanya Rasulullah Dan satu-satunya bangsa muslim dunia Yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya Hanya muslim indo Gus Muafiq Gus Muafiq Nama lengkap K.H.J. Ahmad Muafiq Toktoh ulama NU kelahiran Lamongan 2 Maret 1974 Pengasuh salah satu kondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta Pernah menjabat sebagai asisten pribadi Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur Pernah menjadi sekretaris jenderal mahasiswa Islam se-Asia Tenggara Gus Muafiq juga seorang penulis Pada tahun 2019 Gus Muafiq menerbitkan bukunya yang berjudul Islam Rahmatan Lil'anami Buku setebal 223 halaman itu Banyak mengulas mengenai wawasan tentang dunia Islam Dan perkembangan Islam di Indonesia Dan beliau akrab juga terkenal dengan sejarah Dan juga budayanya Dalam ceramah-ceramah beliau Marilah kita ikuti dengan hikmat Dengan seksama Orasi Kebangsaan Bersama Gus Muafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn al-umdillah Wa ala alihi wa suhabihi Wa suhajihi wa zuriyatihi Wa ahli baikihi Membentapi awam bihsana yang berkiamah Para alim, para ulama, para jai Pengurus yang ma'i anak-anak dan ulama Wilayah Jawa Tengah Yang kita cintai dan kita banggakan Seluruh jajaran pengurus Nahdotil ulama, karanganyar Tua syuryah, ya Aziz Yang kita cintai undangan khusus dari beberapa organisasi yang hadir Apakah ada undangan dari Muhammadiyah? Ada? Ada MTA, LDII Dan Udah ya Mana orangnya? Oh samur waksud Alhamdulillah Tidak undang barem-barem Pak kemenaknya pun di Lu menik Wah cendelik Biar Biar NO tidak dianggap sebagai agama baru Biar tahu bahwa NO itu organisasi sosial kemasyarakatan Makanya kita undang kemenak Jadi bukan NO bukan agama baru Orang-orang yang punya NO Agung Mahanyar Anggota DPR RI Yang kita banggakan Ada Pak Pariono Ada Pak Lulu Yang kedua-duanya adalah Kader Nahdotil ulama Dan yang lain yang masih banyak disini Dapat jati Ini termasuk penggerak ke muser aja Mana yang lain Dokter NO juga punya dokter Jangan dikira Masih disini Masih disini Masih disini Delik rotut Punya dokter Kata siapa Itu gak punya dokter Dipikir punyanya Cuman suwo Komandan polisinya Nah Polisinya juga ada Bukan cuman tukang suwo Dan Pancer Polisi juga ada Oke Kok menaik Tukang bekam Tukang bekam Juga ada Polisi Lagi Tukang bekam Komplet Ada yang Ahli radio dan pidato Persona Mana tadi Provokatornya NO di belakang ayo tengah jenis daya enak buri ke temen ayo ini maju dan lagi wajar suwok ini Hai nge-nge-nge tak kayak suwok sing Hai doa jong-un itu eno ini lah makanya itu enggak pernah di depan ngimami royoan moh Hai pidato royoan moh akhirnya buri terus eno ini aja macam-macam aku sing maju Hai woi lagi nih cek ayo ayo kena maju-maju-maju di depan sini cek kita ayo ya Hai yang rokok rapapun nyaro kok ada dengar pocom rokok ready shooting rokok-rokok LRN tegesannya dicimpen irgi walau tangkosan ngerokoko senajana tegesan ini komplit ini lagi NO wajah-wajah NO karena nganyar ingetan ini bagian rupanya yang duwesok itu tapi biar penyelenggan gak rumong sen desa anak NO di dalam organisasi kok desa bahkan Mbak Lulu ini pun DPR RI tapi lupanya desa Pak Pariyono pun DPR RI ya desa singkudok kocomotor dedak ini komplit atau terulama Insyaallah Hai para hadirin para rambut enggak kalau hormati tadi aja dikira Oke ini seratu abad satu abad itu berarti ini satu setahun jangan dikira satu setahun itu adalah adanya Nahdutil ulama dan isinya Hai eno itu wadah tak jadi eno itu wadah Islam ahli senah wal jamaah Islamnya ya sudah ada semenjak zaman Rasulullah kayak air ini nah ini kayak ini contohnya air airnya ini sudah ada semenjak zaman ada dunia dunia-dunia bungkusnya ini aja di mereknya ada merek aku ada merek ades berdirinya ya baru-baru aja Hai nah eno juga begitu Hai eno itu berdirinya tahun 26 100 tahun sekarang kalau dihitung dari tahun hijriah kurang dua tahun kalau dihitung lebih dua tahun di masehi kurang dua tahun tapi dari hitungan hijriah sudah penuh 100 tahun makanya eno itu isinya ya udah semenjak dulu kahlilan itu sudah ada semenjak ya sebelum tahun 26 jasinan sholat zakat kuasa haji eno itu isinya itu ya perintah Rasulullah perintah Rasulullah Islam sadat ya sadat dari dulu ada sholat ya sama dari dulu kuasa sama zakat sama haji diwadai oleh para ulama tahun 26 untuk apa biar Islam itu tidak terjerai berai karena apa semakin jauh dari Rasulullah dunianya semakin berubah dan semakin berkembang perkembangan dunia ini menghasilkan ada orang yang berbeda-beda-beda sikap dan pilihan yang berbeda-beda itu harus diwadai satu contoh di zaman Rasulullah Hai sholat itu khusyuk luar biasa karena bersama Rasul Rasulullah dan kiblatnya juga nggak jauh di depan mata makanya di zaman Rasulullah orang sholat itu khusyuk nah begitu setelah Rasulullah keada semakin jauh kiblatnya juga semakin jauh di Indonesia kiblatnya nggak lihat ka'bah tapi lihat gambar jam melihat apalah ini makanya kemudian ada sholat yang agak mundur ada yang berusaha tepat waktu ada yang agak mundur kayak NO pujian ini harus ada wadahnya orang model yang seperti ini dulu di zaman Rasulullah orang kalau sakit kalau apa minta didoakan Rasul Rasulullah tapi begitu Rasulullah ada minta didoakan oleh para ulama para kiai menggunakan doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasul Rasulullah itu akan terus berkembang dengan coraknya masing-masing makanya harus ada yang mewadahi nah yang diwadahi oleh Nahdlatil ulama itu apa itu adalah Islam ahli sunnah wal jamaah yang ditinggalkan oleh para wali para wali nah disini ada yang mewadahi Islam yang ditinggalkan diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab nah namanya Wahabi ada yang ditinggalkan oleh ajaran apa Mirza Gulam Ahmad namanya Ahmad Kiah nah ada yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan namanya Muhammad ulama iya nah itu pokoknya wadahnya macam-macam nah wadah Nahdlatil ulama ini adalah mewadahi Islam yang pernah diajarkan oleh para wali nah para wali itu siapa para wali adalah orang-orang yang datang ke Nusantara untuk membawa ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam para wali ini dapat dari mana ya dari guru-gurunya makanya kita ini punya tradisi diarah ke guru-guru parawa wali untuk membuktikan bahwa para wali juga bukan orang yang pertama kali mengenal Islam wali Songo Sunan Ampel itu diajari oleh gurunya namanya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi Mbah Ibrahim Asmoro Kondi diajari gurunya namanya Mbah Jamalutin Al-Husayni Al-Kabir atau Sayyid Sumatil Kubro diajari gurunya namanya Sayyid Muhammad di Pasai sana diajari gurunya Sayyid Ahmad Jalalutin Jampang di Campa diajari gurunya namanya Sayyid Abdul Malik Mongol memanggal diajari gurunya namanya Sayyid Walahi Ambilляются diajari gurunya namanya Sayyid Ahmad Soekhid Merba. diajari gurunya namanya Sayyid Ali Khaliq Ossam diariatir gurunya namanya Sayyid Ali. diajari gurunya Sayyid Muhammad, diajari gurunya Sayyid Ali, diajari gurunya Sayyid Uwayidillah, diajari gurunya families Syed Ahmad Al Muhajir, dia cari gurunya Syed Isa, dia cari gurunya Syed Muhammad, dia cari gurunya Syed Ali Uraidi, dia cari gurunya Syed Ja'far Sudik, dia cari gurunya Syed Bakir, dia cari gurunya Syed Ali Zainal Abidin, dia cari gurunya Syed Hasan Hussein, dia cari gurunya namanya Syedina Ali, Nah ini yang belajar langsung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah itu, jadi bukan baru, hanya para wali itu datang ke sini, itu apa? Membawa Islam sekitar tahun 1400, sekitar tahun 1300-1400, Sunan Ampel sendiri sekitar tahun 1400-an Nah Sunan Ampel ini para wali itu datang, untuk membawa Islam saat bangsa ini sudah maju Kenapa tahun 1400 bangsa ini sudah maju? Sudah, tahun 300 di Kalimantan Timur sudah ada kerajaan Kuta Ikarta Negara Tahun 400 di Malang sudah berdiri kerajaan Kanyuruhan Tahun 350 di Jawa Barat berdiri kerajaan Saloko Negoro Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Taruman Negara Tahun 600 di Jawa Tengah berdiri kerajaan Metaram Artinya bangsa ini sudah bangsa yang maju Makanya tahun 1250, bangsa ini pernah menaklukkan Mongolia Bangsa terbesar di dunia, menaklukkan Arab, menaklukkan Cina, menaklukkan Eropa Takluk dengan bangsa Nusantara, namanya Singa Sari Jadi bangsamu ini sudah besar ketika Islam lahir di Mekah sana Makanya ketika para wali datang ke sini untuk membawa Islam Kenapa para wali? Kalau yang lain kan Panglima Perang Yang lain adalah Sodagar Kenapa yang ke sini para wali? Karena di sini sebelum Islam itu Hindu Hindu itu yang boleh ngomong agama kasta tertinggi namanya Brahmana Brahmana ini sudah gak ngurus dunia Sodagar, petani, sekaya apapun kastanya sudra Makanya orang sudra gak boleh ngomong agama Makanya kalau ada yang mengatakan Islam disebarkan oleh sodagar Itu secara teori gak masuk Karena apa? Sodagar itu kastanya sudra Makanya yang menyebarkan Islam ke sini para wali Yang seimbang dengan Brahma, Brahmana Nah ini Brahmana seimbang dengan wali Makanya yang nyebarkan itu para wali Nah wali-wali ini datang ke sini melihat bangsa sudah maju Jadi gak perlu lagi diajari yang sederhana-sederhana Makanya gak ada cerita wali mengislamkan orang Indonesia Terutama orang Jawa dengan cerita surga Karena cerita surga bagi orang Jawa itu sudah imbang Surga airnya mengalir Di sini air mengalir di mana? Mana? Surga banyak buah-buahan Di sini banyak buah Buahan bahkan di sini buah-buahnya lebih macam-macam Ada jipruan, ada duet, ada kesemek, ada duret Dan diceritanya surga itu nanti banyak perempuan cantik-cantik yang bisa dinikah Nanti kalau orang masuk surga dapat perempuan banyak Orang sini gak terlalu tertarik Karena apa? Orang sini itu punya satu aja pusing Karena cerewet Nah di arah ke sana perempuan itu nurut Karena apa? Perang perempuan Ya Berdagang perempuan Cari pakan perempuan Makanya perempuannya nurut-nurut Nah di sini perempuannya merdeka Karena hampir pekerjaan besar malah dilakukan oleh perempu Perempuan Nanam padi perempuan Ngambil kopi perempuan Panen perempuan Ngomong makan di bebek perempu Perempuan makanya perempuan Indonesia ini mandiri Bisa ditinggal oleh laki-lakinya Makanya kalau laki-laki tinggal istrinya Laki-lakinya gak kuat Tapi kalau perempuan tinggal istrinya biasa aja Makanya itulah awal kenapa di Indonesia perempuan itu mandiri dan cerewet Karena bisa hidup tanpa laki-laki Makanya jadi laki-laki di sini jangan sok-sokan Perempuanmu lebih merdeka Nah itu awalnya Makanya kalau di sini Di sini perempuan merdeka Berani ngomel, cerewet Maka laki-laki yang di atas ini semua Pasti kalahnya sama perempuannya di rumahnya masing-masing Nah itulah Nah makanya para wali melihat Indonesia ini sudah jadi Mau diajari bahasa yang halus Di Jawa sudah halus bahasanya Akhlak berbahasa di sini sudah selesai Makanya ada tingkatan Ada tingkatan makan Ada tingkatan dahar Ada tingkatan ledok Tapi ada tingkat di bawahnya Badok Ya ada Ada tingkatan tidur Turu Naik Nampak tilam Bubuk Sare Nendro Kebawah Ya enten Micek Nekok Ya ada Orang mati Ya ada tingkatan atas Sedok Kapundut Marak soan Ngarsani pun Allah Tapi yang kebawah juga ada Mati Bongkok Modar Nah ada tingkatan Indonesia ini sudah komplit Ini bahkan hantu paling komplit itu Indonesia Nah makanya para wali waktu itu tidak ada dalam cerita pengeslaman Apakah cerita surga Apakah cerita Yang ada adalah cerita tentang kesaktian para wali Kenapa kesaktian para wali yang banyak muncul Karena yang diimbangi adalah brahmana yang juga sakti Sakti Mereka punya cakti dalam bahasa Jawa kuno Cakti itu kemampuan Yang tidak bisa dinalar oleh akal Makanya yang bisa ngelawan cakti itu Namanya Karo Karomah Wali punya karo Karomah Kiai punya ma'una Dari kiai yang bisa nyubuk Kiai yang punya ma'una Terlalu wabuk Tidak ada Menghambat kemajuan bangsa nusantara Bagaimana Islam membuat bangsa ini tetap maju Tapi punya Pemahaman agama Yang bisa diterima oleh Orang-orang Indonesia Itulah maka yang dipikirkan oleh para wali adalah Bagaimana bangsa yang sudah maju dan bersatu ini Tetap akan menjadi Daherah dimana nanti Islam harus dikembang Dikembangkan Nah ini bangsa yang sudah punya agama Punya suku Punya bangsa Yang tadinya hanya di dalam cadetan Ini bangsa yang berbeda mana Arab ketemu bangsanya satu Ya Orang Eropa ketemu bangsa satu Cina ketemu bangsa satu Begitu bangsa sini Wah orang bangsa beto-beto Suku beda-beda Afganistan itu sukunya cuma tujuh Di sini tujuh ratus lebih Nah itu sudah berbeda-beda Makanya para wali yang dipikirkan adalah Bagaimana orang yang sudah bersatu Dan baik ini Tetap bisa Melangsungkan kebaikan bangsanya Makanya ketika Islam datang Yang dipikirkan adalah Kembali kepada Rasul Rasulullah Karena Rasulullah hanya minta satu hal Kalau kamu ketemu bangsa yang berbeda-beda Suku bangsa agama Hiduplah rukun saling bertanggung Jawab Makanya kita selalu diingatkan Dengan bahasa Rasulullah dalam setiap Bayat Nahdudin Ulama Apa bayatnya? Kulukum ro'in Wa kulukum mas'ulun an ra'ayyati Kalian semua adalah para pemimpin Yang harus hidup saling bertanggung jawab Antara yang mimpin dan yang dipimpin Nah konsep berbeda-beda Suku bangsa agama Tapi hidup saling bertanggung jawab Dalam bahasa Rasulullah Disebut Ra'iyah Ra'iyah adalah hidup berbeda suku bangsa agama Tapi saling bersatu Saling bertanggung jawab Ra'iyah yang disampaikan Rasulullah Itulah yang disampaikan oleh para wali Dijadikan alat pemersatu Sehingga orang Indonesia disebut Ra'iyah Sesuai perintah Rasulullah Yang diserap ke bahasa Indonesia Menjadi ra'iyah Ra'iyah adalah bahasanya Rasulullah Jadi jangan dikira Jadi jangan dikira rakyat itu bukan bahasa BKI Rakyat itu bukan bahasa siapapun Itu bahasanya Rasulullah Sehingga ra'iyah diberlakukan di Indonesia Diserap ke bahasa kita menjadi rakyat Rakyat adalah bahasanya Rasulullah Dan satu-satunya bangsa muslim dunia Yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah Untuk menyebut warga bangsanya Hanya muslim Indonesia Tidak ada yang lain Itu muslim Indonesia Makanya akhirnya kita selamat Arab satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama Mampu bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia Itu karena konsep ra'iyah atau rakyat Jadi satu-satunya negara dengan konsep Rasulullah ra'iyah Itu cuma Indonesia Artinya bahwa negara paling sunnah Untuk meletakkan nama warganya adalah Indonesia Makanya ro'iyah itu kalau ngumpul Namanya musyarokah Diserap ke bahasa kita jadi masyarakat Kalau berbeda paham Wasyawir humfil amri lahir konsep musyawarok Kalau kita kemudian Apa Mementukkan masalah hukum Pakai namanya al-hakim Atau mahkamah Bahasa Arab semua Karena dulu yang menata Daerahnya ro'iyah atau rakyat adalah para wali Maka daerahnya ro'iyah disebut wilayah Wilayah al-wali punya wilayah Wilayah-wilayah itulah yang sekarang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia Maka Santri dan Nahdlatil Ulama Penerus para wali Selalu tegas mengatakan NKRI harga mati Karena ini tinggalannya Makanya sekarang kita rawat Indonesia ini Jadi kita rawat kebersamaan Indonesia ini Mari kita rawat Jangan sampai terjerai Berai Makanya Nahdlatil Ulama Menggunakan ayat Makanya kita ini selalu Jadikan agama alat pemersatu Agar bangsa ini tidak terjerai Berai Makanya kalau kiai doa Kiainya yang doa Santrinya yang amin 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 Kalau sudah kecapean Amin Ya ini paham Walhamdulillahirrobbil Alamin Bukitu semua pengen doa Agar bersatu Dibawa ke alun-alun Karanga Kanyar Namanya istighosah Kuk berolah Kalau sudah istighosah Semua bersatu Jual tahu Ya laku tahunya Jual balon Laku balonnya Jual aqua Jual esteh Jual apa Tidak ada yang ditanya Rakyat ini agamamu apa Tapi semua bersatu Dalam kebersamaan doa Yang digerakkan oleh Nahdlatil Ulama Persatuan terjaga Roda ekonomi Berputar Singlian Misra Gelem Bersatu Kalau itu diteruskan Maka yang terjadi adalah Perpecahan di tengah Masyarakat Karena tidak ada ikatan Di antara ikatan Agama Makanya NU Nabi lahir Mulutan Nabi Isra Me'erot Isra Me'erot Terus Itu tidak pernah berhenti Membangun kebersamaan Dan memutar Ekonomi Masyarakat Ada orang Perintah Solawat Ya perintah Tapi di tangan para ulama Solawat ini menjadi alat pemersa Pemersa itu Disebut Solawatan Makanya ada Solawatan Ada yang model Habib Sheikh Ada yang model Jawa Ada yang model Jawa Ada yang model Dangdut Ya Rasulullah Salamun Alik Ada yang Ya Nabi Salam Alik Lagu Jawa Tapi begitu banyak yang Bersok Ngajak Solawatan Akhirnya diajak Ke Alun Alun Karang Kumpul Namanya Karang Anyar Bersolah Bersolawat Kalau sudah seperti itu Sepanduk Laku Slayer Laku Gagang Pancing Laku Untuk gini Gini Roda Ikan Berputar Indahnya Luar biasa Kalau yang datang Kok Habib Sheikh Kain putih Laku semua Ya Hanana Ya Hanana Laku semua Kalau yang datang Kok Mafia Solawat Ya Kain hitam Laku semua Katok suwek Laku semuanya Semuanya Yang ada Dalam hidup Mucos Laku semua Nah itulah Indonesia Bisa rukun Seperti itu Hitam putih Ada orang mati Yang bersatu Siapa Tiga hari Dua hari Empat hari Tujuh hari Empat puluh hari Semua bersatu Rukun Bisa bersedekah Dalam keadaan susah Dalam keadaan susah pun Masih bisa Ber Sedakon Akhirnya apa Indahnya luar biasa Datang ke makam Para wali Akhirnya Bis pariwisata Laku Nyambut tamunya wali Akhirnya apa Ojek Laku Jual nasi Laku Jual katok Laku Semuanya Laku Semuanya Laku Nah semuanya Laku Akhirnya apa Bisa hidup Bisa hidup di situ Semuanya Sampai copet Bisa hidup Di makam Parawa Parawali Akhirnya semuanya Bisa berjalan Nah ketika Semuanya bisa berjalan Seperti di makam Juga rukun Satu B Sallallahu Alhamdulillah 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 Rukun Di sebelahnya Ada Lailah 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 Rukun Sebelahnya Lailah 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 Rukun Semuanya Satu orang Datang Pakai baju Gak bawa rombongan Dikira copet Gak taunya apa Manggil temannya Rombongan dari Karanganyar Ditunggu di base Itu ya rukun Betapa indahnya Akhirnya Orang Karanganyar Ziaro Jombang Rindu Makam Gustur Rindu Makam Basim Ziaro Kedemak Rindu Makam Sunan Kalijoko Seluruh Tanah Yang Diziaroi Menghasilkan Kerinduan Dan rasa Cinta Dan rasa Cinta Yang tumbuh Karena Berziara Itulah Menjadi Cikal Bakal Cinta Pada Tanah A Tanah Air Kalau itu Semua Terjadi Makanya Tidak ada Teroris Dari Kalangan Santri Yang suka Ziaro Kubur Seluruh Teroris Tidak ada Satupun Yang senang Ziaro Kubur Karena Tidak Yang ditakuti Nah Ini terus Makanya Untuk menjaga Kebangsaan NU Keluarin Duit Setiap Bulan Mulutan Keluarin Uang Setiap Pengajian Kayak begini Habis Berapa Banyak Sekali Salam Satu Tahun Mulutan Esro Me'rot Odorawati Makanya Kalau Nantotil Ulama Sampai Bantingan Pakai Koin Karena Memang NU Menjaga Bangsa Meluarin Uang Yang Sangat Banyak Yang Lain Sama Sekali Gak Pernah Keluar Uang Khol Diem Esro Merot Gak Keluar Uang Makanya Gedungnya Bagus Bagus Masjidnya Bagus Bagus Karena Belas Gak Pernah Keluarin Uang Untuk Merawat Bang Bangsa Ya Itu Belum Sampai Gak Usah Heran Nah Itulah Makanya Lain Diem Belas Tapi Ngerasa Enak Bangsa Yang Terjaga Yang Terjaga Gitu Coba Nah Ini Makanya Pemimpin Tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat Majlis Permusyawarat Rakyat Mbak Lulu Mbak Mariono Itulah Harus Ngerawat Kayak Begini Makanya Kalau Sampai Punya Kegiatin Datang Aja Ke Rumah Bawa Proposal Laya Terus Begitu Mbak Lulu Itu Harus Ngeluarin Uang Banyak Apalagi PKB Mertainya Selalu Mengatakan Bahwa PKB Lahir Dari Naldotil Ulama Maka Setiap Pengajian NU Minta Proposal Ke Kalau Enggak Ya Bohong Namanya Ayo Manti Yang Selalu Mengatakan Bahwa Bangsa Ini Dibangun Oleh Bung Karno Maka Kemudian Ketika Ngerawat Bangsa Tinggal Ini Bung Karno Ya Bawa Proposal Ke Paparyon Biasa Jangan Ke Yang Lain Kita Masih Bertanya Itu Teman Apa Enggak Tahu Cara Ngerawat Bangsanya Mbak Lulu Tak Suruh Berdiri Di Depan Situ Sama Pak Paryono Nah Itulah Yang Satu Adalah Bung Karno Yang Mewariskan Bangsa Yang Satu Nafut Tid Lula Lama Satu Dari NU Dari PKB Satu Dari PDI Jadi Jadi Kalau Mengatakan PKB Adalah Bagian Dari Nafut Lama Ya Setiap Kegiatan NU Jangan Pernah Sungkan Sungkan Bawa Proposal Kalau Tidak Ada Di Karanganyar Datang Aja Ke Jakarta Ke Rumah Di Sana Kalau Nggak Keluar Uangnya Ya Berarti NU Itu Aja Papa Riono Juga Sama Makanya Papa Riono Dulu Awal Awal Gerakan NU Karanganyar Ya Minta Papa Riono Aku Jawab Makanya Beberapa Puluh Tahun Yang Lalu Keliling Ya Duitnya Papa Riono Yang Lain Belum Punya Duit Jadi Kalau Saya Tahu Beberapa Tahun Yang Lalu MWCNO Bisa Keliling Di MWC Ya Duitnya Papa Riono Setiap Setiap Beberapa Tahun Yang Lalu Pokoknya Saya Tak Asi Tugas Setiap Apa Akhir Bulan Satu MWC Harus Bikin Kegiatan Akbar Ya Tau Dapat Dari Mana Barokah Jadi DPRRI Besok Baluluk Juga Sama Dibagi Tukas Berapa MWC Dibagi Dua Itu Aja Kalau Jadi DPR Tidak Punya Teman Bisa Minta Ketemannya Lagi Temannya Lagi Jadi Indonesia Terjaga Itu Karena Kegiatan Santri Kegiatan NO Persatuan Terjaga Roda Ekonomi Berputar Makanya Kita Bisa Ngaji Bisa Sini Menyampaikan Pesan-pesan Kebangsaan Pesan Kenegaraan Kiai Tidak Tidak Pernah Kehabisan Forum Kalau Yang Lain Dipesan Forumnya Habis Tidak 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 Kegiatan Ngaji Ngajinya Cuman Habis Subuh Habis Apa Orang Masih Tidak Habis Subuh Nah Ini NO Ngaji Siang-siang Panas Masih Datang Di Pengaji Artinya Apa Ruang Publik Untuk Melakukan Pembelajaran Sangat Terbuka Tinggal Pesan Sama Bayar Pajak Pemerintah Tinggal Pesan Aja Ngomong Pajak Pasti Diomongin Ini Zaman Terorisme Ngomong Anti Radikalisme Ngomong Di setiap Pengajian Makanya Aman Ada Corona Ngomong Corona Ngomong Karena Kita Ini Zaman Maju Mulut Manusia Tidak Bisa Dijaga Ngomong Sesuka-sukanya Maka Dosa Terbesar Manusia Modern Adalah Pada Mulutnya Yang kedua Manusia Sekarang Dengan Tangannya Bisa Melakukan Dosa Karena Memcet-mencet Huruf Memcet-mencet Tombol Bisa Keluar Gambar Terbuka Atau Tidak Tangan Manusia Adalah Alat Anggota Tubuh Yang Paling Berdosa Makanya Mulut Berdosa Tangan Berdosa Diturunkan Corona Agar Apa Mulut Dikasih Masker Tangan Dicuci Pake Hand Anesthizer Betul Betul Padahal Kiainya Mengarang Pungerangerti Corona Tapi Diterima Aja Makanya Tenang Dan Kiaino Paham Karena Apa Orang Kalau Ngomong Agama Tidak Bisa Dihentikan Karena Paling Menang Makanya Di Kiyai Dibagi Dua Yang Satu Kiyai Sakti Yang Satu Kurang Sakti Kalau Saya Kurang Sakti Makanya Tidak Usah Dibatesi Karena Kiyai Cukup Udah Panas Berhenti Saya Tapi Ada Kiyai Yang Paling Sakti Siapa Kiyai Kalau Sudah Kutbah Jumat Itu Paling Menangan Tidak Ada Musuhnya Karena Tidak Orang Protes Sudah Pak Kotip Sudah Diam Aja Makanya Kotip Itu Biar Tidak Ngapur Dikasih Tongkat Sama Suruh Baca Tek Kalau Baca Tek Ya Pasti Supan Itak Allah Itak Allah Karena Kalau Tek Lepas Takut Ditiuk Dipasa Dipasa Angin Maka Dipegang Tongkat Lepas Tongkat Takut Jatuh Makanya Orang Kalau Pegang Tongkat Sama Baca Tek Lagi Kotbah Kotbanya Tenan Itak Allah Itak Allah Tapi Begitu Tongkat Nggak Ada Maki Maki Orang Saudara Jokowi Ya Pasti Begitu Makanya Kalau Memeliat Masjid Itu Agak Galak Atau Tidak Ya Lihat Tongkatnya Kalau Nggak Agak Tongkatnya Itu Biasanya Galak Galak Nah Itu NU Pasti Ada Tongkatnya Maka Polisi TNI Harus Tahu Itu Nah Inilah Cara NU Merawat Bangsa Merawat Negara Kalau Kegiatan Seperti Dipasrakan Sama Bupati Bangkrut Bupatinya Setiap Hari Selalu Ada Yang Berani Menanggung Kegiatan Ini Seperti Ini Dulu Pak Pariono Setiap Bulan Suruh Nanggung Kegiatan NO Setiap MWC Minimal 30 Juta Harus Dikeluarkan Gak Tahu Apalian Dari Mana Itu Dulu Di Kadang Banser Baru 14 Banser 14 Rombongannya Selamet Dandung Mana Orangnya Banser Baru 14 Baru Kini Naik Kor Terbuka Punyanya Satpol PP Orang Karangannya Belum Ngerti Banser Setiap Banser Keluar Dikira Tentara Pak Apat Semua Kalau Banser Lewat Tentara Lari Sampai Dingawi Dikira Tentara Masuk Utan Lindung Saya Masih Ingat Nganterin Nganci Saya Nganci Ke Ngawi Bansernya Baru 14 Pagar Nusanya Baru Berapa Entah Loh Acaranya Masih Kakah Oh Lagi Tikrak Kondukit Mau Kondukit Mau Aku Assalamualaikum Terus Leren Nusanya Yang Sekarang Panas Panas Dalam Darahnya Akan Lahir Generasi Yang Kuat Dari Kalangan Nah Lama Kita Semua Adalah Berita Allah Dan Kita Akan Menyongsong Abad Kedua Nah Lama Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Luar Biasa Hadirin Para Jemaah Warga Nah Diin Kabupaten Karanganyar Baru Saja Kita Simak Orasi Kebangsaan Yang Disampaikan Oleh Gus Muwafiq Begitu Detail Renyah Dan Tentu Saja Memberikan Motivasi Pengetahuan Wawasan Kepada Kita Bahwa Begitulah Cara Dakwah NU Yang Selalu Memberikan Ketentraman Kenyamanan Bagi Siapapun Dan Tentu Saja Memberikan Kebahagiaan Buat Warga Nahdi Di Indonesia Maupun Di dunia Dio Muzik Tentu Muzik Tentu Muzik Tentu 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 Terima kasih.